Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan video kali ini, channel Nasib dan Hoki akan mengajak sedulur semua, untuk membahas mengenai beberapa mitos dan tahayul yang viral di tanah Jawa. Tidak bisa dipungkiri, bahwa selama ini kita telah hidup di tengah-tengah kebudayaan yang masih sangat percaya dengan mitos maupun tahayul, terutama bagi masyarakat yang hidup di Pulau Jawa. Mitos dan tahayul ini, biasanya berasal dari cerita-cerita orang zaman dahulu yang terkesan ingin menakut-nakuti anak dan cucu mereka, namun dibalik itu, sebenarnya ada suatu nilai positif dan nasihat yang baik. Berikut ini adalah beberapa mitos dan tahayul yang viral dari tanah Jawa dan pastinya akrab di telinga Anda. Mitos dan tahayul yang pertama datang dari pantai selatan Jawa, yaitu tidak boleh memakai baju atau pakaian yang berwarna hijau. Pantai selatan yang juga merupakan kawasan objek wisata menarik di tanah Jawa, ternyata memiliki mitos dan tahayul yang sudah berumur puluhan tahun, bahkan hampir ratusan tahun. Mitos dan tahayul ini sangat erat hubungannya dengan ratu pantai selatan, di mana setiap pengunjung pantai disarankan untuk tidak memakai pakaian yang berwarna hijau. Orang tua zaman dahulu menyebutkan, jika ada yang memakai pakaian berwarna hijau di laut selatan, maka orang tersebut akan bisa hilang terseret ombak. Mereka percaya, bahwa dengan memakai pakaian berwarna hijau yang juga adalah warna dari ageman sang penguasa laut selatan, akan membuatnya merasa tersahingi dan marah, sehingga akan membuat orang tersebut hilang terseret ombak. Ada pula yang mengatakan orang tersebut hilang karena telah dijadikan abdi dalam di kerajaan laut selatan. Namun sebenarnya, jika dikaji secara spiritual, orang yang terseret ombak di laut selatan sebenarnya bukan karena warna hijau dari pakaiannya, tetapi lebih karena tingkah laku dan niat yang tidak baik ketika berada di pantai tersebut. Dan jika dikatakan dijadikan abdi dalam di kerajaan gaib pantai selatan, hal itu juga tidaklah benar. Bisa saja orang tersebut telah menjadi tumbal dari entitas pesugihan yang banyak ditanam di daerah pesisir. Secara kajian ilmiah, larangan memakai baju hijau di pesisir laut selatan, adalah untuk memudahkan tim penyelamat dalam melakukan pertolongan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Warna air laut pantai selatan yang terkadang bisa didominasi oleh warna hijau, tentunya akan sangat menyulitkan dalam pencarian korban jika korban tersebut juga memakai baju berwarna hijau. Mitos dan tahayul yang kedua, adalah bahwa lagu Ling Siruengi dapat mengundang kuntilanak. Lagu Ling Siruengi, sebenarnya adalah lagu yang sakral, lagu ini diciptakan oleh Sunan Kali Jaga sebagai salah satu metode dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Lagu Ling Siruengi pada zaman wali Songo biasa disenandungkan pada saat setelah melakukan sholat malam, hal itu juga lah mengapa lagu ini memiliki nada yang dilantunkan pelan. Ling Siruengi sebenarnya berisi doa-doa dan pujian kepada Tuhan semesta alam, bahkan dipercaya memiliki kekuatan sebagai penolak bala dan pengusir roh halus. Namun semuanya itu berubah ketika lagu yang begitu sakral ini dijadikan salah satu soundtrack dalam sebuah film horor yang berjudul Kuntilanak di sekitar tahun 2006. Sampai sekarang ketika seseorang mendengar lagu Ling Siruengi terutama di malam hari, maka yang ada di benaknya adalah sosok menyeramkan bergaun putih dan berambut panjang dengan muka pucat seperti porselen. Kemudian mitos dan tahayul tanah Jawa yang ketiga, adalah jeruk nipis dan darah dari korban kecelakaan yang meninggal. Ada suatu cerita yang kemudian juga menjadi viral pada jamannya, yaitu mengenai seorang pemuda yang dengan sengaja atau iseng meneteskan perasan air jeruk nipis pada bekas darah orang yang meninggal karena laka lantas. Pada malam harinya, korin dari orang yang meninggal tersebut akan datang dan mencari orang yang sudah meneteskan jeruk nipis di atas bekas darah kecelakaan tadi. Sosok yang ditampilkan biasanya berwujud pocong yang berlumuran darah, ataupun wujud penampakan terakhir dari orang yang mengalami kecelakaan tadi, dan teror ini akan terjadi selama 40 hari 40 malam. Selain akan menebar teror kepada orang yang bersangkutan, hal ini juga akan membuat tempat di mana terjadinya kecelakaan menjadi angker. Biasanya akan terdengar suara orang merintih-rintih dan berkata perih. Banyak orang yang beranggapan bahwa mitos dan tahayul yang satu ini hanyalah isapan jempol dan urban legend belaka. Namun demikian, admin tidak menyarankan Anda untuk bereksperimen melakukan hal yang serupa. Mitos dan tahayul viral di tanah Jawa yang keempat, adalah tidak boleh melangkahi pohon bambu yang merunduk. Orang tua zaman dulu selalu menasihati anak-anaknya untuk tidak bermain atau melewati rumpun bambu ketika menjelang maghrib atau ketika sudah malam. Hal itu dikarenakan ketika matahari menuju tempatnya terbenam, di kawasan rumpun bambu tersebut akan penuh dengan aktivitas makhluk astral. Terdapat suatu mitos dan tahayul turun-temurun yang menyebutkan bahwa pada waktu-waktu tertentu, salah satu dari pohon bambu tersebut akan merunduk dengan sendirinya, bahkan sampai menghalangi badan jalan. Jika seseorang nekat untuk melangkahi bambu yang merunduk tersebut, dipercaya dirinya akan bisa kesurupan, atau bahkan masuk ke dalam dimensi alam gaib yang akan menyebabkannya hilang selama beberapa hari. Sebenarnya, mitos dan tahayul ini memiliki suatu maksud baik yang tersembunyi, yaitu selain untuk menghindari kejahilan dari penunggu rumpun bambu, juga untuk menghindarkan dari tindakan kejahatan. Ada sebuah modus begal, di mana dia akan menarik satu pohon bambu sampai melengkung ke badan jalan, kemudian akan melepaskannya ketika ada motor yang melintas di atasnya. Oleh sebab itulah, jika anda menemukan bambu yang melengkung menghalangi jalan, sebaiknya tingkatkan kewaspadaan, dan jika memungkinkan, ambil jalan memutar. Demikianlah tadi ulasan kami mengenai empat mitos dan tahayul yang viral di tanah Jawa, semoga bisa menambah pengetahuan dan membawa kebaikan bagi kita semua. Dan sebagai penutup, admin doakan agar anda dan keluarga selalu diberikan keselamatan dan kelancaran dalam rezeki dan kehidupan. Amin. Terima kasih telah menonton!